Pemirsa dua petahana yang maju dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023, Babang Alamsyad dan Sukamta optimis nomor urut yang mereka dapatkan membawa keberuntungan meraih kemenangan di Pilkada nanti. Komisioner KPUD Tanah Laut, Ahmad Rozi menyerahkan berkas penetapan pasangan calon kepada masing-masing paslon dan berkas format laporan dana kampanye kepada kedua ketua tim pemenangan. Berkas pasangan Babang Alamsyad Ahmad Nizar diterima Ustadz Zainul Abidin sedangkan pasangan Sukamta Abdirahman diterima ketua tim pemenangannya Nur Ivan Syah. Ketua KPU Tanah Laut, Kamaruz Zaman mengatakan penetapan ini dilakukan setelah berkas kedua pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat. Penyerahan berkas penetapan paslon menurut Kamaruz Zaman dilakukan agar masing-masing tim pemenangan dapat mulai bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah disepakati. Kami sengaja mengundang tim kampanye pasangan calon dan juga paslonnya untuk bisa hadir ke sini menerima kami menyerahkan hasil rapat peleno tadi yaitu penetapan beliau-beliau sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Tanah Laut. Seusai menerima berkas penetapan paslon, masing-masing pasangan menyatakan siap mengikuti tahapan selanjutnya sesuai rambu-rambu penyelenggaraan pilkada. Rapat peleno KPU menatakan bahwa kami pasangan calon Sukamta Abdirahman dinyatakan memenuhi syarat untuk menunggu calon baik syarat pencalonan dan menunggu syarat calon semua dinyatakan memenuhi syarat sehingga kami akan mengikuti proses tahapan-tahapan selanjutnya sesuai yang diakindakan oleh KPU Tanah Laut. Itu yang sudah menetapkan kita sebagai pasangan calon di proses kegiatan dari tahun 2018 kalau yang mau diberikan selamat juga kepada seluruh kita semua mudah-mudahan sesuai kegiatan dari ini yang memperlihatkan kelanjangan sesuai. Dengan ditetapkannya pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh KPUD Tanah Laut ini praktis pada pilkada serentak Juli mendatang khususnya di Tanah Laut hanya diikuti dua paslon yakni pasangan Bambang Alam Syah Ahmad Nizar dan pasangan Sukamta Abdirahman Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AINUS melaporkan